Tidak seperti dua tahun lalu, pedagang suvenir MotoGP Mandalika mengaku sepi pembeli. Sejak hari pertama hingga hari kedua gelaran MotoGP seri ketiga berlangsung, pedagang di komplek Bajar Mandalika mengaku tidak mengantongi banyak pendapatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut salah seorang pedagang suvenir MotoGP, Inengah Agus Suparta, saat MotoGP Mandalika pertama kali digelar, penjualan suvenir meledak dan menghasilkan banyak pundi-pundi. Para pedagang masih berharap di hari terakhir MotoGP akan banyak penonton datang untuk berbelanja. Kalau progres di hari ini, MotoGP-nya agak kurang sih. Dua tahun yang lalu itu meledak. 2022 meledak, 2023 ini seri ketiga MotoGP agak kurang. Ini kesini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.